Hai semua ketemu lagi bersama Ragil Murti kali ini aku mau bikin sosis kentaki yuk langsung aja ke cara buatnya siapkan 5 buah sosis kemudian kita buang dulu plastiknya Oh ya buat temen-temen yang baru bergabung silahkan subscribe dulu serta nyalakan lonceng hitamnya biar kamu nggak ketinggalan video baru selanjutnya nah ini aku kupas semua plastiknya dan meskipun aku pakai 5 buah sosis atau aku bikin cuma 5 buah sosis tapi nanti ini hasilnya banyak banget loh temen-temen bisa ikuti caranya jadi tonton video aku sampai selesai ya kalau udah selesai semua lanjut aku mau potong sosisnya untuk satu buah sosis ini aku potong menjadi 12-14 potongan kecil ya lanjut kalau udah dipotong semua selanjutnya siapkan tusuk satai kemudian tusuk 4 potongan kecil sosis seperti ini oke hasilnya kayak gini ya temen-temen lakukan sampai semuanya selesai hai 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 kalau udah siapkan wadah kemudian tambahkan 20 sendok makan tepung terigu lanjut aku tambahkan juga 2 sendok makan tepung maizena dan tambahkan sedikit baking powder kemudian tambahkan penyedap rasa jangan lupa tambahkan juga lada bubuk secukupnya aduk adonan sampai semua tercampur rata ya Oke adonan keringnya udah jadi dan udah tercampur rata kemudian aku ambil 4-5 sendok makan untuk membuat adonan basahnya ini aku tambahkan air secukupnya secara bertahap sampai menemukan konsistensi yang pas ya untuk adonan basahnya kurang lebih kayak gini ya temen-temen kemudian ambil satu tusuk kita baluri dulu ke tepung yang kering dulu ya temen-temen sambil ditekan-tekan pelan aja kemudian kita masukkan atau kita cemplungkan ke adonan basahnya selanjutnya masukkan lagi ke tepung kering sambil ditekan pelan-pelan supaya nanti hasilnya keriting atau kriwil dan Tara ini hasilnya lakukan hal yang sama sampai semua selesai ya dan jangan lupa saat proses seperti ini sebaiknya temen-temen panaskan minyak secukupnya jadi untuk adonan ini jangan terlalu lama didiamkan supaya nanti hasilnya enggak bantat dan ini minyaknya udah panas langsung aja kita masukkan goreng hingga warnanya berubah ke coklatan atau matang dan jangan lupa dibalik supaya matangnya merata ya setelah matang kita angkat lalu tiriskan udah deh jadi satu resep ini menghasilkan 18 tusuk satai ini beneran gampang banget kan cara buatnya terima kasih ya sudah menonton sampai akhir semoga bermanfaat jangan lupa tekan like, komen, subscribe, serta nyalakan notifikasinya supaya enggak ketinggalan video aku selanjutnya